Pemirsa Sorong Selatan terpilih Samsudin Anggiluli, mengklaim kemenangan dirinya bersama calon Bupati Alphonsesa jauh di atas daerah lain yang mengikut sertakan 4 paslon dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Berbicara di depan ribuan pendukung dan simpatisan yang sukaria menjemput kepulangan mereka mengikuti putusan makam konstitusi yang menolak gugatan paslon nomor urut 3 di kantor sekretariat pemenangan di kampung Kaliyat hari Kamis, Samsudin menandaskan, jika daerah lain yang mengikut sertakan 4 paslon hanya mencapai 30-40 persen kemenangan, maka pasangan dirinya bersama Alphonsesa mencapai 53 persen. Sementara calon wakil Bupati Alphonsesa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pimpinan partai PDIP Golkar Nasdem PKS bersama simpatisan yang telah bekerja keras memenangkan dirinya bersama calon Bupati di Pilkada Serentak 2020 lalu. Kedatangan paslon terpilih setelah makam konstitusi menolak gugatan paslon nomor urut 3 dari Jakarta disambut meriah pendukung dan simpatisan dengan kendaraan roda 2 dan 4, dimana ketika tiba di Kikiso calon Bupati turun menyalami simpatisan kemudian berjalan kaki menuju rumah toko Imeko Domingos Ayufufu di jalan Dwi Kora, selanjutnya menuju sekretariat pemenangan untuk berdoa bersama. Ketua tim pemenangan Samsudin Anggiluli Alphonsesa, Jeffrey Kewetare menyebut keputusan kemenangan sudah bersifat final, tinggal menunggu rapat pleno penetapan KPUD untuk diserahkan ke DPRD Sorong Selatan untuk dilanjutkan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk menjadwalkan pelantikan. Calon Bupati Samsudin Anggiluli mengaku telah menerima surat mendagri tentang rencana pelantikan dirinya bersama Alphonsesa oleh Gubernur Domingos Maracan secara virtual bersama paslon terpilih sembilan daerah lainnya 26 Februari 2021. Karenanya KPUD Sorong Selatan, hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 melaksanakan rapat pleno penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan.